Dan juga gak bagus kalau misalnya masuk Islam melalui kawin itu gak bagus Gak bagus ya, cuman gagal nikah, mu'alaf gagal nikah misalnya gitu Iya, cuman begitu nanti lu cerai lu keluar lagi dari Islam Oh kalau saya mana wujibillah Iya, lebih baik kalau memang alasannya karena untuk menikah lebih baik, jangan deh Gitu Takutnya gak kuat mental Iya kan, gak kuat mental Wah dicecer sama orang tua, keluarga besar, gini, wah gini, gini, gini Akhirnya mundur lagi Balik lagi jadi Kristen lagi gitu kan Atau agama apa-apa pun gitu ya Lebih baik jangan Jadi kalau memang mau jadi mu'alaf itu lebih baik harus cari tahu dulu Berpikir Bismillahirrahmanirrahim Alasan mu'alaf gak boleh Gak boleh mu'alaf karena untuk menikah Oke Itu ada beberapa sih yang saya tangkap Pertama Kalau tujuannya hanya untuk menikah Kedepannya pasti nanti seperti saya dulu Tuh Seperti saya dulu Jadi Waktu dulu saya sebelum yakin bener-bener sebagai mu'alaf gitu ya Jadi kan saya sempat berpikir Ya udah saya ikutin ulisri saya Saya jadi mu'alaf Nanti saya tarik dia kembali Seperti itu Jadi Ya ibaratnya gak ada dasar yang kuat Untuk menjadi seorang mu'alaf Hanya untuk menjadi Untuk sebuah pernikahan Biar sah Gimana caranya Ya udah saya ikutin Tapi itu kan Jadi Dilema lagi buat istrinya nanti gimana Jadi nanti istri berpikir Ini udah jadi mu'alaf Kok gak pernah sholat Gak pernah ke masjid Gini kan Jadi pasti nanti istri akan berpikir Sia-sia lah lu jadi mu'alaf Mendingan lu jadi Kristen lagi aja dulu Gitu Jadi ya udah Kalau Untuk menikah sebagai Eh Untuk jadi mu'alaf Karena untuk tujuan menikah Lebih baik jangan deh Hindari Karena itu Nanti dapatnya di keluarganya sendiri Seperti itu Ada lagi yang kedua Jadi mu'alaf itu gak bisa Karena paksaan Jadi mu'alaf itu harus Karena dari hati Kesadaran Sama Kesadaran sama apa ya Hati lah ya Pikiran juga Hati dan pikiran kita tuh Harus tahu Kalau Tuhan tuh cuma ada satu Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Selain Allah gitu Ah yang berikutnya lagi Kenapa gak boleh Untuk menik Jadi mu'alaf Itu Harus siap mental Karena Jadi mu'alaf itu Tantangannya tuh besar Besar banget bang Seperti saya saat ini Yang saya rasakan Baik dari keluarga besar Terlebih khusus Untuk orang tua gitu kan Kalau yang masih punya Orang tua lengkap Dari ayah Ibunya Pasti tuh Tekanan-tekanan itu Sangat besar Untuk menarik Menarik anaknya itu Untuk balik lagi ke Orang tuanya Karena biar Gimanapun juga Seperti saya gitu Saya dari kecil Udah diajarkan Tentang Kristen Udah diajarkan Tentang berdoa Udah diajarkan Tentang hal-hal yang baik Sering ke gereja Gitu kan Pasti orang tua juga Gimana caranya Untuk menarik Anaknya itu Tuh Dia gak mau anaknya itu Untuk lepas Dari Agama yang udah Yanut Dari kecil Jujur itu sulit Buat gue tuh sulit bang Tapi sesulitin apa Sesulit apapun itu Ya gue Tetep Tujuanku Gue harus belajar Karena biar Gimanapun Gue udah tau Ah ternyata lah Ini selama yang gue cari Selama ini yang Yang Ada keganjalan di hati gue Ya kan Gue dapatkan lah disini Jadi untuk Mama gitu ya Mama Kalau misalkan dia nonton Tolonglah Apapun itu Hargai aja Karena Aku pun gak Memaksa mama Mamaku ya Aku gak memaksa mamaku Untuk Masuk Ke Agamaku sekarang Islam Nah biar aja nanti Urusannya Allah Bukan urusan saya Saya cuma Menjelaskan Saya gak bisa Lagi ke Kristen Saya udah Bertapa sama Allah Inilah hidup yang Gue ambil Jadi Mohon maaf Bukannya gue Bukan jadi Anak yang durhaka Bukan Gue bukannya Gak menghormati Orang tua Gue merhormati Mama Gue menghormati Semua keluarga besar Tapi Bukan berarti Saya harus kembali lagi Sebagai Kristen Dengan cara Gini lah Kamu mau menghormati Orang tua Kamu harus kembali lagi Ke Kristen Enggak Itu salah Mohon maaf Jadi Memang mama itu Sebagai orang tua Tetap orang tua Biar bagaimanapun Orang tua itu Gak bakal bisa jadi Mantan ya Kalau istri kan bisa jadi mantan Apalagi kalau anak juga Gak bisa jadi mantan Kan gak ada ceritanya namanya Ini mantan anak gue Ini mantan orang tua gue Gak ada Jadi biar bagaimanapun Tetap Mama itu orang tuaku Tetap orang tua saya Tetap orang yang saya hormati Itu jadi Mohon Untuk Pengertiannya saja Pesen-pesennya itu Kalau karena Mohon maaf Gara-gara menikah itu Sebenarnya sih itu Bisa dihindari saja Cari tahu dahulu Islam itu bagaimana Cari tahu dahulu Bagaimana Apa namanya Rusnya Bagaimana perjalanannya Islam itu Biar tahu Oh ternyata Islam itu begini Oh ternyata pengajarannya Begini Dan kalau bisa Kalau punya teman-teman Yang muslim Gitu kan Ya bertanya lah Sama mereka Atau kalau Enggak Tanya sama ustad Atau habib Atau Haji Banyak Disini gak susah kok Nyari yang begitu Di Jakarta gak susah Banyak gitu Jadi Kembali lagi Kalau memang Jadi mu'alaf Karena pengen menikah Itu tantangannya Pasti besar Paling besar itu Di keluarga Paling besar Di keluarga Kalau untuk teman-teman Yang mereka gak terlalu Tapi paling besar itu Di keluarga Dan itu harus siap Harus siap Melewati itu Mau gak mau Suka gak suka Makanya lebih baik Jangan Iya lebih baik Kalau memang alasannya Karena untuk menikah Lebih baik Jangan deh Takutnya gak kuat mental Iya kan Gak kuat mental Wah dicecer sama orang tua Keluarga besar Gini Wah gini Akhirnya mundur lagi Balik lagi Jadi Jadi Kristen lagi Gitu kan Atau Agama apa-apa pun Lebih baik Jangan Jadi Kalau memang mau Jadi mu'alaf Itu lebih baik Harus Cari tahu dulu Berpikir Secara Jernih Berpikir positif Jangan terbawa Sama berita-berita deh Karena berita itu Gak sepenuhnya benar Jadi seperti itu bang Pesan-pesannya Untuk Yang mau Menikah Gara-gara mu'alaf Eh Nikah gara-gara mu'alaf Eh Nikah gara-gara mu'alaf Eh Mu'alaf gara-gara nikah Iya Channel Youtube Gue itu Willy Mualaf Prince JR Jadi hampir mirip Dengan Bang Andre Kalau bang Andre kan Mu'alaf Prince Saya sama Mu'alaf Prince Tapi Di belakangnya ada JR Itu Jadi untuk Teman-teman Dari sahabat Ngaji Cerdas ya Kalau pengen Ngeliat Saya di Youtube Itu bisa Mention disitu Bisa Like Subscribe Komen juga boleh Tanya-tanya juga boleh Silakan Itu Bang Adam Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini bilang Mau kawin juga Kalau mau kawin Iya Bener sih Iya mau kawin Cuman Bukannya Kayak sekarang yang ini Buka Bukan Nanti Itu Beda Kalau mau kawin Memang itu Kebetulan Itu Memang itu Kebetulan Doa Bukan Berarti Saya bener-bener Masuk Islam ini Kepengen Tampukan Lagian juga Gak bagus Kalau Masuk Islam Melalui kawin Itu Gak bagus Gak bagus ya Cuman gagal nikah Mu'alaf Gagal nikah Misalnya Iya Cuman begitu Nanti lu cerai Keluar lagi Dari Islam Kalau saya Apa-apa yang udah didengar Yang kira-kira Bermanfaat Itu Disimpan Dipakai Dan nanti Untuk Di-share Teman-teman Karena memang ini penting Penting Juga Itu doang Jangan katanya Udah denger Udah gitu doang Lepas Itu dipegang Untuk di-share Nanti Video-share Videonya juga Nanti di-share Dikirim Supaya orang Yang masih Mu'alaf Supaya dia bisa Terpikir Kalau bisa Untuk orang-orang yang Kristian Supaya dia bisa Terbuka Memang dia belum Terbuka sampai saat ini Belum lah Belum Masih tertutup itu Dia masih belum Ter-tutup Dia masih tetap Kekeh Dengan apa yang Pendapat dia Bahwa Yesus itu Tuhan Masih kekeh Karena memang Udah mendara daging Tidak ada jalan Sampai ke Bapak Kalau tidak Melalui aku Akulah jalan yang terang Akulah jalan terang Akulah hidup Akulah jalan yang terang Tidak ada yang Sampai ke Bapak Kalau tidak Melalui aku Patokannya itu Ayat mas Bagi mereka Bagi mereka Bagi mereka itu Ayat mas Mau melalui siapa Orang semua Israel Udah pada rusak Semua sih Cuman yang betul Satu Siapa yang betul Nabi SAW Yesus Kristus Yang betul Cuman dia dong Kalau gak mau melalui dia Mau melalui siapa Ya gak ada lagi Nabi Muhammad Semuanya pada rusak Semua tuh Kalau gak mau melalui Nabi Muhammad Mau melalui siapa Dialah jalan terang Dan hidup Dia hidup tuh Nabi Muhammad Gak ada yang nyampe ke Allah Penjelasan-penjelasan itu Gak ada yang nyampe kepada Allah Kalau gak melalui Nabi Muhammad Semua Nabi begitu Dari Nabi Musa Nabi semua Semuanya turut Sampai ke Nabi Muhammad Begitu semuanya Menjelasannya Pasti sama Gak ada yang menyimpang Tapi kalau lu berpikiran Bahwa tidak ada yang jalan Kepada Allah Kepada Bapak Kalau tidak melalui Lu anggap dia Tuhan Itu lu salah Tafsir kayak begitu Salah bener Itu Berarti untuk saat ini mereka Terima kasih telah menonton